Aksi heroik tim Basarnas dan Brimob Jambi terjun dari helikopter untuk evakuasi Kapolda terekam kamera. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Penyelamatan evakuasi pimpinan kita berserta grup untuk kelancaran dan keselamatan kita Mari kita minta supaya kita selalu dalam kehidupan haram, dalam keselamatan kita. Mereka itu mari kita ajak ke penuh tangan tugas kita berdoa, 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 berdoa. Aksi heroik anggota tim evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan dari Basarnas Jambi dan Brimob Polda Jambi terekam kamera. Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Tim ini diketahui diterjunkan untuk mencoba mengevakuasi Kapolda Jambi, Irjan Polrus di Hartono dan rombongan yang sebelumnya alami pendaratan darurat menggunakan helikopter Polri jenis Super Bell 3001. Tim Basarnas Jambi dan Brimob Polda Jambi ini, diterjunkan ke titik lokasi keberadaan Kapolda Jambi dan rombongan sekira siang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aksi para anggota dari tim Basarnas dan Brimob Polda Jambi ini, dengan berani terjun menggunakan tali yang diikat ke helikopter hari 3604 milik Basarnas. Dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan juga kondisi daratan yang terjal serta ditumbuhi pohon-pohon tinggi, tidak menyurutkan niat tim ini untuk menolong korban yang ada di bawahnya. Disebut sebelumnya, sebanyak dua unit helikopter kembali dikerahkan untuk proses evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan. Hal ini diungkapkan Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Ferry Handoko. Nanti akan ada dua heli lagi yang didatangkan, dari Basarnas dan TNI AU, kata Ferry, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Heli ini disiagakan, apabila heli yang ada saat ini tidak cukup, karena terbatasan cuaca. Untuk heli dari Basarnas tiba pukul 1 nanti, TNI AU kita masih menunggu, katanya. Untuk diketahui, proses evakuasi Kapolda Jambi, Irjen Polrus di Hartono dan rombongan dihentikan sementara. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Ops Basarnas Jambi, Manca. Ia menjelaskan, kendala saat akan melakukan evakuasi sore tadi, tidak memungkinkan, akibat cuaca di sekitar lokasi berkabut sehingga tidak dapat dilakukan evakuasi. Terima kasih telah menonton!